Intro Delegasi DPR RI yang dipimpin Ketua Badan Kerjasama Antar Parlemen, Nur Hayati Ali Asegaf, menghadiri Sidang Interparlementary Union ke-140 di Doha, Qatar. Dalam pembahasan emergency item, delegasi Indonesia mengusulkan agar perlindungan terhadap hak-hak kaum muslim minoritas di dunia dibahas dalam Sidang IPU kali ini. Peristiwa penembakan terhadap kaum muslim yang sedang berada di dalam masjid di kota Christchurch, Selandia Baru, Jumat 15 Maret lalu, menjadi peristiwa yang sangat memilukan bagi kaum muslim di seluruh dunia. Hingga saat ini kaum muslim minoritas masih mengalami intimidasi dan penindasan di sejumlah negara seperti di Palestina dan Myanmar. Sehingga protecting muslim minoritas ini berdasarkan kejadian yang terjadi di New Zealand, juga di Jepang, di mana warga negara Indonesia menjadi salah satu korbannya. Terkait dengan Islamofobia atau xenophobia yang korbannya adalah umat Islam. Anggota delegasi DPR RI Kartika Yudisti menambahkan, emergency item yang diusulkan delegasi Indonesia bertujuan untuk membangun awareness kepada anggota IPU untuk melindungi hak-hak kaum muslim minoritas dan segera menghilangkan diskriminasi, rasisme, dan Islamofobia. Kami delegasi Indonesia merasa prihatin dengan banyaknya kasus-kasus kekerasan terhadap muslim minoritas di negara-negara. Yang terakhir adalah kasus di masjid di Christchurch yang menewaskan sekitar 50 orang korban. Dari Doha Qatar, Emrituan, TVR Parlemen melaporkan.